Dan gue tuh mainnya sama dia. Sama almarhum kakak lu? Sama almarhum kakak gue. Main boneka-boneka dan main congklak tau kan. Nah iya itu, gue main sama dia berdua di kamar. Dan gak pernah keluar kamar. Ketidik ketahuan? Pas ketahuan itu lagi makan keluarga. Makan bareng sama keluarga besar. Terus gue bilang, Emah, itu kursi jangan ada yang nempatin itu buat kakak sama aku. Terus mama aku langsung bilang, Terus kamu ini ngomong apa sih? Kayak gitu. Kakakmu tuh udah gak ada gitu ya. Enggak itu kakak ada di belakang. Terima kasih telah menonton! 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 tak berpijak tak berpijak jadi gua sama krunya hostnya channel youtube tak berpijak jadi gua pengen ngegali juga sih dia pengalaman horor dia terus lama syuting terus pengalaman pribadinya jadi gua ketemu siapa nya? Fia 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 ngomongnya ada kebceng kalau dia pinggir jalan lu kegiatan sehari lu ngapain? kegiatan sehari-hari apa selama eksploran? sehari-hari kerja biasa kariawan suasa? kariawan lu kalau eksplor-eksplor kayak gitu ke tempat-tempat apaan aja ya? tempat-tempat yang kita tuh lebih dominan ke yang indoor indoor iya biasanya tuh indoor lu itu apa? iya kayak gedung-gedung kosong terbang kalai eksploran kayak gimana sih lu masuk ke gedung kosong nih? iya masuk ke gedung kosong gitu terus nyari kisah-kisah mitosnya yang ada disitu terus nyari-nyari kayak apa ya cerita-cerita lah yang ada disitu gitu kayak mengungkap kebenaran aja sih kalau cerita misalnya disitu udah pernah ada penunggunya setan atau kunti? iya terus penyebab-penyebab kenapa gedung itu bisa kosong kayak gitu sih lebih kayak gitu tapi lu masuk ke dalam? masuk ke dalam terus? nah terus lu interaksi gak sih? ada sih interaksinya mediator mediator ada? iya ada lu sendiri bisa ngeliat gak sih? sejauh ini sih bisa sih bisa? bisa ngerasa bisa ngeliat? iya pengalaman lu selama lu syuting? gimana? gimana sih yang paling serem? kalo gua sih ada beberapa tempat yang serem banget yang paling-paling gua bikin ngedrop tuh di labirin labirin tuh lokasinya ada di Tangerang juga nah itu jadi sebuah rumah labirin itu tuh emang gede banget bang jadi tuh kalo misal orang gak tau itu tuh bisa nyesar-nyesar gitu karena tuh dalam rumah itu banyak banget ruangan-ruangannya gitu gitu dan eksistensi disana juga besar banget sih kayak gitu sampe beberapa kali tuh ke distrek dan kamera tuh ngeblur sendiri kayak ditutupin Mika gitu iya? iya terus lu pernah digodain gak? digodain dicolek atau di apa? kalo misalnya digodain sih udah pasti ya kalo misal ketempelen juga udah pasti gitu lu pernah digodain-godain kayak gimana? iya kayak misal diajak main kayak gitu terus kayak ditarik-tarik kayak gitu sih kayak lagi kita nih ngobrol gitu lagi ngungkop terus ke distrek kayak ada yang manggil kayak gitu eh dengerin earphonenya gue dah? dengerin earphonenya gue dah? dengerin earphonenya gue dah? earphonenya gue dengerin suara musiknya masuk gak? gak masuk suara musik dia masuk gak? gak masuk gak kan gak masuk? terus biar kalo misalnya lu ketempelan pernah ketempelan? gua emang mediatornya di channel gua gua mediatornya lu dimasukin setan? iya dimasukin gin lah ya? dimasukin gin lah ya? dimasukin apa aja lu pernah? dimasukin gin? udah lumayan banyak sih bang yang gede-gede kayak gitu kayak ganderuonya atau penunggu-penunggu disitunya sih kayak gitu ganderuonya? iya penjaga-penjaga yang ada disananya deh lu pernah dimasukin ganderu? pernah sekali waktu itu di TKI sama ada di mana lagi ya gua lupa sih itu rasanya gimana kalo dimasukin gitu? ah sakit banget bang sakit sakit? iya lu persiapannya apa kalo mau dimasukin kayak gitu? kenapa? persiapan lu apa sih kalo dimasukin gitu? persiapan gua? iya jadi lu persiapan ya gua ya kan lu mediator nih lu masuk ke gedung persiapan lu apa? sejauh ini sih gua gak pake persiapan apa-apa ya pokoknya tuh ya gua yakin aja gitu sama yang sama temen-temen gua lah gitu yang bisa bantu gua buat ngeluarin juga kayak gitu sih oh temen lu juga bantuin ngeluarin? lu rasanya gimana ya? sakit banget sih kayak gimana ya kayak diambil sukma nya terus ditaruh sukma lain kayak gitu lu ngomong tanpa? tanpa gua sadar gitu kalo misalnya gua selama jadi mediator jarang kemasukan kayak 50-50% gitu jadi setengah-setengah sama sukma gua tuh jarang gitu jadi kalo misalnya gua kemasukan itu full gitu jadi sukma gua keluar ya udah diganti sama makhluk itu gitu jadi via ini tinggalnya di kawasan deket-deket Ciputat ya? iya iya deket-deket Ciputat deket Ciputat jadi kalo pengalaman pribadi lu kayak gimana ya? yang horor? pengalaman gua seru sih gimana nih? aduh ga maksud gua pengalaman pribadi lu yang horor tuh kayak apa sih? selain lu syuting, luar syuting oh oh ada pengalaman gua itu selain gua syuting gua kan emang orang suka naik gunung ya? hobi lah hobi naik gunung gitu nah selama gua naik gunung tuh selalu dapet-dapet hal-hal kayak gitu bang selalu diunjukin, selalu diliatin gitu dan mereka selalu menampakkan nah lu ceritain dah lu gimana lu naik gunung kemana lu sama siapa? oh ya terakhir aja kali ya terakhir tuh gua naik bebas sih terakhir sih terakhir tuh gua naik gunung ke gunung gede ah gunung di Cibodas iya dan itu tuh gua lewat kia jalur Cibodas iya nah itu gak tau kenapa banyak banget disitu dan gua gak tau ya selama gua naik gunung tuh baru ini ke distriknya tuh parah banget kayak gitu karena gua bener-bener diganggu banget disitu lu jalan nih? gua jalan dan gua pas lagi naik pas lagi naik tuh berhenti di pos 4 di pos 4 tuh gua berhenti terus udah kayak gitu yaudah biasa pada duduk-duduk gini cuman tuh temen-temen gua yang lain pada menghadap ke gua jadi itu gua menghadap ke temen gua sendiri nah pas udah kayak gitu gua ngeliat ada sosok tuh gede banget tinggi hitam kayak gitu tapi itu bukan kayak genderua bukan gua gak tau sih itu apaan bentuknya cuman yang jelas tuh dia hitam gede banget dan dia tuh ada di tengah-tengah dan itu tuh dia berdiri disitu sekitar 5-7 detik dah dia berdiri disitu langsung lari gitu dan dari situ pas gua ke distrik temen gua ada yang paham sama kata-kata dari mata gua dia langsung bilang yaudah yuk pindah kayak gitu nah pas udah kayak gitu pindah selesainya kan gua nge-camp di kandang badak tuh iya kandang badak nah gua nge-camp di kandang badak itu jadi tuh tenda gua kan emang kecil muat cuman untuk bertiga lah bertiga tuh gua muat nah cuman tuh di dalam tenda itu emang gua rame-rame gitu iya nah udah kayak gitu jadi tuh gua tidur paling pojok gua tidur paling pojok dan itu pas gua hadap ke kiri apa ke kanan ya itu tuh depannya pohon gua jadi tuh di tenda sampingnya tuh pohon gede iya nah udah kayak gitu jam setengah 2 malem itu gua tiba-tiba kebangun itu tuh ada kuntilanak lagi kayak duduk di samping tenda gua di luar ke dalam? di luar tenda gua jadi tuh ada bayangannya gitu you know lah kan di dalam tenda kan ada lampu kan iya iya lampu redup walaupun kayak gitu siluet jadinya jadi siluet gitu nah dia tuh di luar tenda gua dia sambil kayak gimana ya kayak megang-megang gini-ginilah dan itu kedengeran banget gitu dan temen gua juga sempet lihat kayak gitu dan posisinya disitu juga gua kebelet pengen ke toilet nah mau gak mau kan gua harus ke toilet harus keluarkan dan disitu tuh gua deg-degan banget dan disitu posisinya tuh hujan hujan dan dingin banget kayak gitu sampe gua nyuruh temen gua kan gua naik gunung gitu cowok semua ya kan gua cewek sendiri gitu gua sampe minta tolong sama temen gua tuh cowok beberapa ikut sama gua ke toilet gitu itu sampe pintu toilet tuh gak ditutup bang asli gua sakit takut ya jadi tuh pada pake headlamp masing-masing tuh pake headlamp dan boss center gitu toilet jadi tuh temen gua nungguin gua tuh kanan-kiri di pintu toilet itu kanan-kiri sama depan tapi padahal hadap sana semua itu saking gua takut ya si asli itu kundilanaka jelas banget jelas banget disitu garuk-garukin si tenda bukan garuk-garukin tenda sih kayak garuk-garukin jadi tuh samping tenda gua kayak ada pohon daun-daun kering gitu jadi kayak lagi dimain-mainin kayak gitu itu nyata banget dan pas gua naik ke puncaknya itu sekitar jam setengah lima gua mulai naik ke puncaknya pas naik tuh itu sempet nyasar oh disasarin iya sempet nyasar sampai akhirnya puter balik lagi pas puter balik lagi udah nyampe puter balik belum nyampe tendanya ini kita duduk dulu kan itu jam setengah enaman udah kayak gitu duduk terus diem dulu ini mau lanjut naik atau enggak nih karena kan sepatu udah pada jebol semua terus udah ada yang pake sendal apa gimana gitu kan ya udah lanjut deh naik kayak gitu akhirnya puter balik lagi naik lagi gitu ke atas sampe puncaknya dan udah nyampe puncaknya ya udah cuman kayak gitu doang gitu turun pas turun juga kena distract lagi gua ngeliat kayak ada sosok harimau gitu sih di gunung gede terus? harimau gitu disitu langsung lari udah ngeliat semua apa lu doang? dua orang yang ngeliat dua orang yang ngeliat kayak gitu akhirnya langsung lari cepet-cepetan sampe gua juga sempet mau jatoh disitu tuh udah kayak gitu gua balik tenda langsung prepare pulang udah itu cuman makan pokoknya tuh pas prepare pulang kita nebeng sama tenda lain buat masak masaknya mie doang gitu mie sama nasi udah jadi tuh spaghetti sama mie tuh jadiin satu makan cepet-cepetan langsung turun ke bawah asli jadi kalo pengalaman pribadi lu yang paling horror apaan sih? ya selama lu sampe sekarang nih di luar syuting oh di luar syuting ya? selain naik gunung gitu kan gua pernah jalan-jalan juga sih karena kan lu bisa ngeliat gitu kan kalo misalnya gua sih terlalu bodo amat sih uang kayak gitu terlalu bodo amat karena menurut gua tuh gini loh kita sama-sama ada gitu dan asal lu gak ganggu asal gua gak ganggu lu ya lu gak usah ganggu gua kayak gitu tapi kalo misalnya lu udah ganggu gua yaudah berarti lu mau berurusan dengan gua kayak gitu sih kalo misalnya gua lebih orangnya bodo amat kayak gitu susahnya kalo orang bisa ngeliat kayak gimana sih? kalo misalnya susahnya orang ngeliat ya yang gua rasain tuh lu setiap berkunjung kemanapun kayak gitu itu tuh kayak udah dapet bayangan kayak gitu terus udah nyampe sana suka ngeliat yang aneh-aneh kayak gitu pernah gak makan tempat makan? tempat makan? pernah sih pernah dulu tak apa? jadi lu masuk tempat makan terus? masuk ke tempat makan dan gua ngeliat sendiri gitu kalo misalnya itu makanan tuh ada yang nunggunya gitu itu rame itu? penglaris lah ibaratnya ya ibaratnya itu bentuknya apa sih? tergantung sih bang tergantung yang dia pake tapi tuh rata-rata tuh kayak pocica sih pocica pocica apa? pocica atau pocong oh pocong ibaratnya sih sejauh tapi emang ribet ya kalo bisa ngeliat itu kayak gitu ya iya ribet sih tapi gimana caranya supaya kita bisa menetralisir ketakutan kita karena kalo misalnya semakin kita takut ya mereka semakin suka kayak gitu sih kalo liat pocong kayak gitu kayak gimana sih? bentuk-bentuknya gua kan belum pernah ngeliatnya sama sekalanya pocong gua gak persarahanin lu untuk liat sih kayak gimana? kalo lu jelasin nampak jelasin bentuk ke pocica tuh terus bentuk ke lembek banget bang lembek terus tuh kotor gitu sih terus mukanya tuh sebenernya yang kalian liat tuh gak mata hitam kayak gitu enggak tapi tuh mukanya tuh rata macem-macem sih kali ya iya mungkin tapi yang kalo bisa ada di film-film tuh yang matanya hitam kayak gitu itu enggak sih yang gak sama segitunya ya iya bukan mata panda tapi ada mukanya? mukanya enggak 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 ada rata? sejauh ini yang gua liat rata hitam kosong? yaudah rata aja kayak gitu sih bukan hitam kosong sih rata gitu enggak ada? iya rata yang gua liat sih ini yang jelas tuh bentukan badannya kayak gitu dia lembek kalo yang paling serem apaan? yang selama lu liat? gendro hmm kalo gendarua sih gua enggak gua enggak begitu terlalu banyak ngeliat kalo misal sejauh ini tuh yang paling-paling gua takutin tuh guh cica gua lebih baik takut sama guh cica dibanding kuntilanak guh cica kayak gimana? kalo guh cica ya yaudah karena mereka karena kalo misal kuntilanak itu kan masih menampakkan mukanya gitu dia bisa berubah-berubah gitu tapi kalo misal guh cica tuh yaudah kayak gitu aja iya kayak gitu lu pernah ketempein gak sih sampe rumah dibawa ke rumah gitu? pernah itu kejadian setiap gua explore abis explore nih lu pulang terus? yaudah udah ngerasa badan gua gak enak kok kayak gua masih kayak ada ngegendong orang kayak gitu terus udah gitu pundak gua sakit bumbung gua sakit dada gua sesek segala macem sampe perut-perut kayak gitu udah gak beres nih kayak gitu pas dinetralin oh bener ada kayak gitu siapa yang nempelin biasanya? ya yang nempelin ya penunggu-penunggu disana sih dan gua tuh lebih sering ke distriknya sama anak kecil pernah beberapa kali tuh gua bawa anak kecil pasan gua tuyul? bukan tuyul dia tuh anak kecil-anak kecil ya sekitar umur 6 tahun 7 tahun 5 tahun kayak gitu lah yang biasa ikut-ikut gua oh ada satu kejadian tuh bang ada di pasar mati nah itu bisa dicek dia di channel gua nanti nah iya tuh jangan promosi deh tuh ya iya iya terus nah iya jadi tuh kejadian di pasar mati tuh itu bener-bener kayak itu bukan gua gitu dari awal gua dateng tuh kayak bukan gua lu ngerasa apa emang lu ngeliat? gua ngerasa gua ngerasanya itu bukan gua lu dua dua atau gimana? gua gak tau sih pokoknya yang jelas itu bukan gua karena disitu gua bener-bener kebawa suasana banget kebawa suasana banget sama yang ada di dalam pasar itu jadi itu tuh pasar udah mati beberapa tahun jadi lu dateng ke si pasar mati itu terus itu berbentuk apa pasar matinya? eh apanya gedung apa? pasar pasar biasa pasar biasa terus iya pasar biasa gua dateng gua dateng terus tuh udah mulai langsung ngeliat 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 kayak gitu banyak banyak banget dari awal gua dateng tuh motor dari awal dateng itu tuh dari luaran udah keliatan semua sama sampai ngeliat ada mata gitu mata dong merah itu bener-bener kepancar banget sih terus lu merasa gak bukan lu apaan? maksudnya iya ngerasa kayak bukan gua tuh bukan gua yang jalan ke bukan gua ikut ngarahin kayak gimana-gimana gitu jadi kayak kayak ada yang lain masuk gitu ayo sini lewat sini lewat sini lewat sini kayak gitu mau kesini kayak gitu siapa tuh? gak tau gua juga itu sampe sekarang tuh gua bertanya-tanya banget dan gua sempet hampir mau diajak loncat oh iya? dari gedung itu gedung udah apa tingkat? ada tiga tingkat kalo gak salah deh tiga apa? tiga tuh sama basement dibawah berarti empat ya? tiga tingkat, empat empat tingkat terus lu di atas? iya itu tuh posisinya ada di lantai tiga iya lantai tiga tiga apa dua ya? gua lupa sih ah lagi syuting lagi syuting terus gua ke district sama pochi district apa sih? ke district tuh kayak kayak ngeliat? kayak ngeliat gitu ah ngeliat kayak ngeliat udah gitu ngeliat banyak buat pocong disitu tuh ah terus? yaudah kena masuk masuk ke gua dan pocongnya tuh ngajak loncat gitu aja loncat loncat gitu iya jadi tuh dia masuk ke badan gua masuk ke badan gua buat ngajak gua loncat kayak gitu karena disitu tuh ada lubang gitu nah iya jadi gua diajak loncat gitu terus lu ga loncat kenapa? ditahan ditahan kalo ga loncat kenapa ya gua mati dong iya engga maksud gua lu akhirnya ga jadi loncat itu kenapa? kekiranya lu bisa ngelepas diri sendiri engga sih gua itu bener-bener gua ga bisa ngelepas diri gua sendiri harus ada orang lain harus ada orang lain karena kalo misal gua untuk menetralisir diri gua sendiri sejauh ini gua masih kurang bisa dan itu lu ditahan? gua ditahan padahal lu udah pengen loncat tuh? iya udah pengen banget itu gua ngeliat videonya sih itu berapa pocong ini? sekitar ada tiga sih tiga amazing udah ngeri ya tapi kalo di kosan lu ga dapet kejadian aneh-aneh atau gimana? kejadian aneh-aneh? lu ngekos di kosan lu? pernah gua ngekos di sekitar exchange DSD iya DSD lah lu sempet ngekos disana tuh itu parah banget sih parahnya kenapa? karena gua sering banget diganggu diganggunya kayak apa? iya kayak setiap jam 1 malam atau jam 2 malam gitu itu ada yang ngetok-ngetok dan ga ada orang lu lagi tidur? iya gua tidur terus? tapi ketokannya itu dari di dalam kamar kan gua ada kamar gitu ini ngetoknya tuh di kamar tok 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 gitu karena kan gua ngekosnya tuh tiga sekat gitu tiga sekat nah terus di tengahnya itu ada pintu nah ya selalu disitu otoknya selalu kayak gitu terus pernah juga ada jejak jejak orang? iya jejak orang gitu terus? tapi kayak tapi kakinya tuh cuman ada 4 4 jari nya jari nya cuman 4 yang ngatu ga basah kali yeng ya kali dua-duanya gimana nih ga nempel kan mau ngekosnya yang ngatu bisa aja melenting sini jadi 4 bisa bisa tapi ya yang lu pikir bikin konten horror itu gampang dan segala macem ya kalo lu ga punya kelebihan khusus untuk mengeksplore satu gedung ya ribet kayak gua gitu kan gua ga punya kemampuan khusus untuk netralin orang yang kesurupan ya gua ga bakal berani bikin gitu kan ya kalo mereka-mereka bisa gitu kan kalo gua emang ga berani terus terang kita juga sebenernya takut bang takut nah kalo lu udah berani engga kalo gua kan emang takut ya ya takut gitu dan gua ga punya kemampuan untuk kayak gitu gitu dan jangan sampe gitu dan kayak gituan lah gitu cukup lah ya oke tapi kenapa lu berani sih? karena ramean ramean sekali explore berapa? sekali explore tuh biasanya turun 6 orang 6 orang rame dia kalo gua cuman berdua sendiri biasanya nah itu beranian lu bang jadi gua explore ya bukan explore ya gua tuh mau uji ngobrol sama aja kayak uji nyali oh gitu lu biasanya tuh dateng ke tempat gitu ya? dateng ke tempat gua ga mau ke tempat-tempat yang studio segala macem ga pernah gua oh gitu ah udah ya ke TKP aja yuk ngobrol nyari siapa gitu ya ya oke tapi kalo lu kenapa akhirnya lu berani sih? pas gua kayak lu ketempelan kan ribet juga tuh karena jujur kalo ketempelan itu gua sebenernya udah dari kecil gua mulai-mulai bisa masuk itu semenjak gua SMP itu ngeraung-neraungnya lu? iya dan itu pernah kejadian di sekolah iya? iya SMP tuh kelas 2 tuh gua pernah kesurupan juga SMP itu kalo kesurupan harimau, harimau jadinya? iya yaudah sesuka hewannya aja dah sesuka makhluk-makhluknya mau gunain badun gua kayak gimana gitu ya? tapi lu sadar ga sih? kayak gitu gua ga sadar engga masalahnya kan kayak orang-orang awam kayak gua yang ga ngerti yang ga yang ga tau yang ga tau apa ya ga bisa ngeliat lah paling ga iya itu bener sih guys ketempelan? kemasukan bener ga sih? bener sih bang kalo misalnya yang gua rasain itu beneran bener ya? iya biasanya kan ada yang gimik-gimik gitu ya gimik-gimik gitu ya kalo lu beneran? kalo gua beneran bener ya? ada-ada yang kayak gitu ya? iya beneran karena gua pribadi itu gua perasakan mereka tuh biasanya kalo misalnya lu masukin lu itu dia mau ngapain sih? mau cerita sama lu atau mau ngapain sih? ada yang mau cerita ada yang mau mengungkapkan sesuatu juga ada terus juga biasanya ada yang mau balas dendam sama orang kayak gitu gua pernah kayak gitu sih gimana sih ceritain dong? gua pengen tau yang balas dendam kayak gimana? kalo misalnya balas dendam waktu itu oi ini cerita keluarga sih iya keluarga orang ini bukan keluarga lu? keluarga gua sendiri iya yang lain yang lain yang lain dia mau ceritain apa? gua yaudah gapapa deh balas dendam jadi itu ceritanya ini udah meninggal kan? siapanya? enggak kan dulu dimasukin orang dimasukin setannya iya itu biasanya mereka itu mau ngungkapin apa? biasanya ngungkapin ceritanya dia yang paling serem cerita dia apa sih? yang paling serem tuh ketika apa ya dia bunuh diri dia bunuh diri karena suatu hal yang bikin dia sia-sia untuk hidup apa tuh? iya kayak misalnya tuh cuma masalah ekonomi keluarga terus masalah percintaan kayak gitu sih itu horor banget menurut gua karena mereka bisa mati sia-sia karena kayak gitu gitu ada cerita dia cerita? iya dia cerita sendiri dia masuk baru buluh cerita sama temen-temen lu iya dia cerita bahwa gua bunuh diri karena cinta gitu iya biasanya tuh kan kalo misalnya gua kemasukan gitu temen gua nih ada yang nanya gitu iya dan pertanyaan tuh kayak kamu kenapa? ya lu kenapa? kayak gitu ya udah ya setan-setannya jawab lah apa sih ini dia biasanya? percintaan terus biasanya biasanya kalo yang percintaan tuh kayak gitu perekonomian keluarga ekonomi gimana? kalo perekonomian keluarga tuh kayak dia dia anak rantau anak rantau terus dia tinggal sendirian dan harus berjuang juga buat ngidupin keluarganya yang di kampung kayak gitu sih dan gak tau lagi dia harus ngapain karena mungkin kebutuhan dia tetap gak bisa mencukupi kayak gitu jadi lebih baik dia mengakhiri hidupnya gitu gantung diri? gantung diri ada yang gantung diri ada yang bunuh diri kayak gini seset nabinya kalo pojica-pojica gitu pernah masuk kembali lo? enggak alhamdulillah enggak enggak terus apalagi selain kunti yang yang kunti-kunti pernah masuk? kalo kunti enggak kalo kunti tuh lebih seringnya kayak ngeganggu ngeganggu justru kayak dia centil kayak gitu sih centil gimana? centil banget bang kalo misalnya lu masuk ke gedungnya ya terus? iya misalnya nih gue bawa temen gue cowok gitu atau gue siapapun itu misalnya lah sama temen-temen tim gue gitu yang menurut kuntilanak itu menarik kayak gitu yang menarik sama dia ya udah dia centilin kayak digelendotin terus kayak gitu terus pegang-pegang gitu nggak cakep enggak? enggak karena kalau cakep lo mau nggak mau juga gue ntar gue ambil nih bang berapa menit bang? 18 menit 18 menit masih lama masih jauh iya masih juga ya jadi sebenarnya Ya bener, explore-explore itu emang berat sebenernya, gak gampang loh gue Iya banget sih Kayak via gini kan tim-timnya gini, gue kerja keras kan Pasti Kayak gitu Ya udah, sekarang gue ada di daerah-daerah Ciputat nih Gak tau nih mau ngapain nih Jadi kalo via sendiri, kalo keluarga lo tau gak sih lo bisa ngeliat? Pertamanya tuh mereka gak tau Pertamanya Dan gue waktu itu, waktu kecil Itu tuh gue sering ngeliat almarhum kakak gue Yang gue kira tuh dia masih hidup Di rumah? Iya, ada di rumah Gimana ceritanya itu? Jadi almarhum kakak lo udah meninggal? Ya almarhum kakak gue tuh udah meninggal semenjak gue lahir Oh iya Iya, jadi gue lahir Dia udah gak ada? Dia udah gak ada gitu Nah udah kayak gitu Gue umur 4 tahun apa 5 tahun ya Pokoknya umur-umur segitu tuh gue lagi senang-senangnya main di rumah gitu Gak kemana-mana, kayak main boneka kayak anak-anak kecil biasa lah gitu Dan gue tuh mainnya sama dia Sama almarhum kakak lo? Sama almarhum kakak gue Main boneka-boneka dan main congklak tau kan Nah iya itu gue main sama dia berdua di kamar Dan gak pernah keluar kamar Ketiga ketahuan? Pas ketahuan itu lagi makan keluarga Makan bareng sama keluarga besar Terus gue bilang Emah Itu kursi jangan ada yang nempatin itu buat kakak sama aku Terus Terus kamu ini ngomong apa sih? Kayak gitu Kakak kamu tuh udah gak ada gitu Enggak itu kakak ada di belakang Kayak gitu Nah dari situ Pada panik semua Satu keluarga Pas udah panik Dipanggil lah orang pinter Yang bisa netralin Pas diliatin Ternyata Katanya mata batin aku kebuka Sempet ditutup Sempet ditutup Setelah kejadian itu sempet ditutup Udah kayak gitu kebuka lagi Gak tau kebuka dengan sendirinya Tapi serem itu sama kakak lu Berarti lu lama juga main sama dia? Lama Lumayan lama Dan lu gak pernah ngadu ke nyokap lu? Gak pernah Karena gue selalu main tuh di kamar Stay di kamar Gitu Iya serem nih Jadi Jadi tuh dulu kan gue Dari umur tiga tahun tuh gue emang udah sekolah Kayak Sekarang mah play group gitu lah bimba Nah itu dulu gue Setiap pulang bimba tuh Gue bukannya tidur Tapi gue malah main gitu Sama kakak gue sendiri Yaudah main di kamar Berdua Nyokap lu gak ngeliat lu ngomong sendiri gitu? Karena Dulu Nyokap sama bokap gue tuh Jarang di rumah Iya Dia selalu kerja 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 Kayak gitu Jadi gak tau Apa Gak tau Aktifitas gue di rumah gimana gitu Yang tau ya cuman Pembantu-pembantu di rumah aja lah Mbak-mbak di rumah gitu Biasa tuh main-main biasa? Iya main biasa Sisir-sisiran Bahkan Itu gue pernah Berarti kalo dipegang begini orang gitu ya? Iya gue juga pernah megang tangan ya Gue pernah megang kayak gini bang Oh udah gak ada ya? Padahal udah gak ada Ya gitu lah men Horror men menurut gue Ya udah gitu aja deh Kalo misalnya Apa ya? Lu pada mau cerita Dan Lu mau ngobrol di konten gue Ya lu DM aja lah di IG nya Terus Ya udah lah Lu komen lah Kalo lu suka Kalo gak suka juga lu komen juga gak apa-apa gak masalah buat gue gitu kan? Ya Tapi gue Berharap sih lu pada nge-share yang banyak-banyak lah Biar gue rajin uploadnya Gak kayak kemarin-kemarin masih sebulan sekali Dua bulan sekali Karena memang Berat boy kayak ginian Dan gue terima kasih banget sama yang Komen-komen melitan buat gue Balik lagi nanti lah Kontributor Jakarta Baik Baik Makasih Pia Oke makasih juga Bang Gitu deh kan gue Gitu deh 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 Gitu deh